Oke, jadi pagi ini gue tuh dapet email dari Affinity yang isinya Pfff, gitu ya Seluruh aplikasi Affinity versi kedua Seluruhnya ini, Windows, kemudian Mac, kemudian iPad Dari Affinity Designer, Affinity Publisher, Affinity Eee... Yang foto itu apa namanya? Ya, itu pokoknya Itu hanya 30 dolar aja Alias hanya 470 ribuan Dan kebetulan juga gue emang pengen upgrade Dari Affinity versi pertama ke Affinity versi kedua Jadi, di video kali ini Gue akan membeli secara langsung Affinity versi 2 Dan juga menunjukkan ke teman-teman Gimana sih caranya membeli program-program luar negeri Alias Affinity, salah satunya Dengan kartu debit yang gue pakai Yaitu kartu debit jago syariah Ingat ya, kartu debit bukan kartu kredit Ini dia email yang gue dapet dari Affinity-nya Bisa dilihat ya, ini jam 00.03 Alias kalau di jam gue rekaman sekarang Itu 7 jam lalu Dan di headline-nya Lihat nih Dapatkan semua aplikasi versi 2 Hanya 30 dolar Dan di bawahnya kita lihat Ini email promosi mereka Dia bilang bahwa Ini adalah penawaran sekali seumur hidup Bahkan lebih baik dari penawaran Black Friday Mereka yang mungkin 30% potongannya Atau 50% Ini semuanya Langsung itu 30 dolar Dan itu hanya berlaku 7 hari dari Dikirimkannya email ini Alias ya sampai tanggal 30 Bisa dilihat ya Over expire 30 Oktober Dan disini gue itu sebenarnya udah punya Affinity Program Affinity versi pertama Yaitu Affinity Publisher Dan juga Affinity Designer Menurut gue ini email promosi mereka Untuk gue sebagai user Affinity pertama Untuk upgrade ke Affinity versi kedua Langsung aja kita klik Si get our best offer-nya Bisa dilihat ya Harganya dari 164,99 ke 30 dolar Berapa sih 164 itu? Kita lihat ya 165 kali ya USD to IDR Itu sekitar 2,5 atau 2,6 juta rupiah Menjadi 30 dolar aja Dari 2,6 Ke 470 ribu Gila gak tuh Terus kemudian Karena gue udah pernah beli Affinity Maka gue Ke Existing Customer Kemudian gue login aja Gue sign in Nah lalu disini bisa dilihat ya Totalnya 30 USD Kemudian account detailsnya Gue personal Gue klik continue Kemudian building addressnya Gue tulis aja kali ya Oke alamatnya udah gue isi Gue klik aja Use this address Gak usah di save Oke kalau sudah kita klik continue Dan langsung kita ke halaman paymentnya Disini paymentnya memang tertulis Credit card Tapi ke temen-temen Kalau misalnya mau pakai Google Pay Atau ada kartu yang sudah ditautkan Atau dikonekkan ke Google Pay Temen-temen itu bisa Tapi disini gue akan menggunakan credit card Tapi yang akan gue gunakan saat ini adalah Kartu debit jago syariah Gue juga udah pernah membeli Aplikasi Adobe Dengan kartu debit syariah Ini di video yang ini Pokoknya ada di atas sini Atau gak di link di deskripsi Oke kemudian kita Cek nomernya Di handphone gue tentunya Dan disini gue juga mau nunjukin Gue akan menggunakan saldo yang mepet Jadi tadi itu sekitar 370 ribuan apa ya Gue akan isi Mungkin saldonya gue buat sekitar 400 atau 450 ribu Jadi jarak antara harga aslinya Dengan saldo gue itu Mepet tipis ya Gue juga akan membuktikan bahwa Sebenarnya kalau saldonya mepet Itu masih bisa untuk membeli Atau melakukan payment Oke bisa dilihat juga disini Saldo gue jadi 400 ribu Mepet Dan ini adalah kartu Digital jago Yang sudah terhubung ke kantong ini Kalau kita lihat pengaturannya Disini ada Pembayaran internasionalnya aktif Dan juga limit online-nya cukup besar Dan ini sebenarnya limit online-nya Oke kita buat 1 juta juga Sebenarnya bisa Karena kita transaksinya Cuman 400-300 ribu Ya limitnya harusnya Gak sampai ke limit ya Terus kita akan masukkan Informasi kartunya Di bagian bawah sini Di nomor kartu Berlaku sampai Dan CVV-nya Oke kita masukkan saja disini Kalau sudah diisi Kita klik ini aja Kita klik pay now dan Berhasil Iya kan Akhirnya Kita berhasil Dan langsung Membeli Affinity Versi 2 ini Keseluruh aplikasinya Baik Windows Mac Dan juga iPad Hanya 30 dolar Alias 470 ribu Kita lihat transaksinya Berapa sebenarnya yang dipotong Dari sini Iya Bisa dilihat teman-teman Dari affinity serifnya Dengan konversi Jago tentunya Itu harganya adalah 485.871 Tadi gue itu gagal 2 kali Yang pertama Karena gue mikir harganya 300 ribu Gue isi saldo jadi 400 Terus kemudian Gue isi lagi Jadi 480 Ternyata masih kurang Saldo gue Terus kemudian gue isi lagi 20 ribu Sehingga Saldonya Mencapai 485.871 Nah mungkin ini yang jadi Catatan teman-teman adalah Kalau kita mau Ngebeli aplikasi Luar negeri Dengan kurs dolar Misalnya Terus kemudian kita lihat Kursnya di Google Kurs Google itu Berbeda dengan Kurs yang ada Di aplikasi Bank kita Jadi kalau tadi kita lihat Kurs di Google itu 470 ribu Ternyata di banknya Adalah 485 ribu Jadi kalau bisa Dispairnya Mungkin agak ke 50 ribuan Ke atas Jadi kalau tadi 470 ribu Mungkin bisa Saldo teman-teman Dispairnya ke 520 Karena Teman-teman disini bisa lihat Ada perbedaan harga Sekitar 15 ribu ya Kurs yang dari Google Ke kurs yang ada Di bank jago ini Dan Disini gue juga mau bilang Bahwa Gue nge-share Gimana caranya Beli Adobe Affinity Pakai kartu Debit lokal Yaitu jago dan jenius Itu gue itu Emang beneran Bisa gitu Paymentnya Dan terbuksi juga Disini emang beneran bisa Jadi gue sharing itu Berdasarkan Pengalaman gue Kalau emang bisa Ya bisa Kalau enggak Ya enggak gitu Tapi pengalaman ini Tentunya juga akan berbeda Untuk teman-teman Sekalian Jadi Bisa jadi di gue bisa Tapi bisa jadi di teman-teman Enggak bisa Bisa dilihat ya Pembelian 24 Oktober Ini ada order number nya Kemudian disini order summary nya Affinity Versi 2 universal license Hanya 30 dolar Dan Ini email gue Begitu Jadi sekarang gue akan Mendownload Affinity Versi 2 nya Keseluruhan Yaitu Affinity Photo Affinity Designer Dan Affinity Publisher Kemudian memasukkan Lisensi versi 2 nya Yang tentunya Dan kayaknya Akan gue dapat Di email Si lisensi nya Dan setelah itu Ya udah Berhasil Kita berhasil membeli Universal license Affinity versi 2 ini Seharga Rp480.000an Dan juga Shout out Buat teman-teman member Yang sudah mendukung KeyLearn Pada video kali ini Ini dia Jadi ini dia Email yang gue dapat Dari Affinity nya Setelah melakukan Pembayaran dan pembelian tadi Kalau kita klik download Kita akan ke Halaman aplikasi Yang pernah kita beli Di Affinity nya Dan ini halaman nya Kalau gue pengen download Ya gue tinggal klik download Nanti tampilannya akan seperti ini Kita disuruh milih Mau download yang versi Mac OS Atau Windows Dan kemudian di atasnya Itu ada Lessons key Punya kita Jadi nanti kita tinggal Masukin lesson key itu Ke aplikasi-aplikasi ini Wow Ada iPad Kemudian ada Mac OS Dan juga Windows Mantap Hanya Rp 480.000 Oke jadi itu dia Video bagaimana caranya Kita membeli Affinity versi 2 Atau aplikasi Affinity Menggunakan Kartu Debit Jago Beberapa kesimpulan Mungkin yang bisa teman-teman Dapetin Yaitu adalah Bisa Pakai kartu debit Jago yang cari A Kemudian yang kedua Jangan lupa Saldonya dilebihin Sekitar Rp 50.000 Dari kursus yang teman-teman Lihat di Google Dan juga Ya kalau teman-teman Mendapatkan email Dari Affinity Yang tadi Langsung aja dibeli Karena kapan lagi Dari sekitar Berapa tadi Mungkin 2 jutaan lebih Itu menjadi Rp 480.000 Aja Gue gak tau Gue bisa ngasih linknya Di bawah ini apa enggak Tapi gue akan coba Kasih link yang gue dapat Di email tadi Di Deskripsi Atau mungkin buat member aja Kali ya Biar teman-teman Kalau ngeklik Beneran gak sih Bisa juga mendapatkan Kode promo ini Gitu aja Dari gue Dan Selamat mencoba Buat teman-teman Yang ingin Membeli Software-software Atau aplikasi-aplikasi Original Saya Kembal Dekiler Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah